Sejengkal tanah sepercik darah jilid 6. Rahasia besar Nur Setta. Nur Setta memandang heran. Wanita ini mengatakan bertapa seperti itu karena dendam, akan tetapi mengapa banyak pemuda yang tewas di tangannya? Apakah yang telah terjadi tanyanya memancing? Aku seorang janda yang malang wanita itu mulai dengan ceritanya, suaranya gemektar penuh kedukaan tadinya aku hidup bersama suamiku tercinta. Kami belum mempunyai anak. Tetapi pada suatu hari, suamiku itu tewas. Dibunuh seorang laki-laki yang menginginkan diriku, akan tetapi aku menolaknya. Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi setelah suamiku tewas, maka aku kemudian bersumpah untuk bertapa di dalam goa-goa ini sampai dendam suamiku terbalas Nur Setta menjadi semakin tertarik. Akan tetapi, kenapa Andika hanya duduk bertapa seperti ini? Bagaimana dendam itu dapat terbalas aku menanti datangnya Dewa Penolong? Aku menanti datangnya seorang pria yang cukup jantan untuk membantu seorang wanita yang sengsara seperti aku ini, untuk menantang laki-laki biadab itu dan membunuhnya. Dan kepada pria yang berhasil melaksanakan dendamku itu, aku akan menyerahkan segala galanya, diriku, cintaku, kesetiaanku dan selama hidupku akan abdikan kepadanya. Ia berhenti sebentar, lalu Kisanak, aku melihat bahwa kau bukan seorang pemuda sembarangan. Aku memohon kepadamu, Kisanak. Sudilah kiranya kau membebaskan aku dari kesengsaraan ini. Bunuhlah laki-laki jahannam itu, dan aku akan menghambakan diri kepadamu dengan seluruh penyerahan jiwa ragaku. Wanita itu mengangkat kedua lengannya ke depan, seperti orang memohon, gayanya orang mengajak atau memikat, siap menerima pemuda itu dalam pelukannya. Nur setah mengerutkan alisnya, lalu bertanya lalu mengapa banyak pemuda dari dusun-dusun di sekitar kaki gunung Kelut ini mati dalam keadaan terluka parah. Kabar yang tersebar, mereka menjadi korbanmu. Ucapan ini dikeluarkan dengan nada menuduh, sedangkan sepasang mata pemuda itu memandang penuh se-idik. Ah, mereka itu hanyalah pemuda-pemuda dusun yang bodoh, yang hanya menginginkan diriku, akan tetapi tidak memiliki kepandayan sedikit pun juga sehingga ketika mereka mencoba untuk membunuh jahannam itu, mereka sendiri yang menderita luka parah dan akhirnya tewas. Bukan salahku, melainkan kesalahan mereka sendiri yang bodoh dan lemah Nur setetertegun, kiranya para pemuda itu tewas karena dilukai musuh wanita ini. Benarkah itu ia harus menyelidikinya? Kemudian ia berkata siapakah laki-laki itu dan di mana tempat tinggalnya sepasang metu yang indah itu kini berkilat dan wajah yang ayu manis itu berseri. Apakah Kasudi menolongku kita lihat saja nanti, akan tetapi aku ingin menjumpainya ah, Raden Nur seta. Terima kasih sebelumnya. Aku merasa yakin bahwa kalau kau yang maju, akhirnya dendam sakit hati ini pasti akan terbalas, dan aku akan bebas dari tempat ini. Aku akan merasa berbahagia sekali kalau dapat menghambakan diri kepadamu, Raden. Hem, aku melakukan sesuatu tanpa pamrih atau menyenangkan diriku sendiri, dan aku belum yakin akan mampu mengalahkan laki-laki yang agaknya sakti itu. Katakanlah, siapa dia dan di mana tempat tinggalnya namanya Lembu Petak, dan ia tinggal di lareng gunung Kelut sebelah selatan, tidak jauh dari sini. Kalau kau terus mendaki gunung ini, berjalankah lurus saja, setelah melewati dusun lahar, kau akan tiba di padetokan yang berada di luar dusun itu. Nah, disanalah dia berada, Raden Nur seta baik, aku akan pergi mencarinya nanti dulu, Raden. Masuklah dulu ke sini, aku perlu menjamumu untuk membesarkan semangat dan sebagai tanda terima kasihku wanita itu kembali mengembangkan kedua lengannya dan tersenyum manis sekali, dengan pandang mata penuh daya pikat. Nur seta menggeleng kepalanya. Sudah aku katakan bahwa aku melakukan sesuatu tanpa pamrih. Sekarang aku pergi sambil berkata demikian, Nur seta meloncat dan sekali berkelebat ia pun lenyap dari depan goa. Wanita itu terbelalak kagum, lalu tersenyum lebar, matanya berkilat, lalu ia memukul telapak tangan kiri dengan kepalan tangan kanannya. Ah, ia benar seorang sakti. Sekali ini engkau akan mampus, lembu petak sementara itu, Nur seta melakukan pendakian dengan cepat sambil mengerahkan kepandainya. Dan sebentar saja dia pun sudah tiba di dusun lahar. Di situ Nur seta mendaki terus. Dan benar saja, di luar dusun itu, Nur seta melihat sebuah pondok yang sedang besarnya. Pondok itu berdiri terpencil di luar dusun, kelihatan sunyi dan tenteram. Di luar rumah terdapat dua sangkar burung perkutut yang digantung di ujung batang bambu yang tinggi. Dari jauh sudah terdengar nyanyian perkutut itu yang saling bersahutan. Suara perkutut menambah suasana yang tenteram dan tenang. Namun hati Nur seta tidak bisa menikmatinya ilian merdu suara perkutut itu, karena kedatangannya untuk menganggu dan mengacaukan suasana yang tenang dan damai itu. Baru saja Nur seta tiba di luar pondok, dari dalam muncul seorang laki-laki yang usianya sekitar 40 tahun, seorang pria yang gagah perkasa, bertubuh tinggi besar, wajahnya gagah seperti aria sena, kulitnya bersih dan kumis serta jenggotnya terpelihara rapi. Pakainya sederhana saja, dengan haju hitam yang terbuka bagian dadanya, memperlihatkan dada yang bidang dan kokoh kuat. Akan tetapi, wajah yang gagah itu kini nampak muram, kemerahan dan matanya bersinar tajam, Tanda bahwa dia sedang marah. Hem, orang muda, apakah kau seorang di antara para pemuda tolol yang tergila-gila oleh kecantikan iblis betina itu, dan mau saja diperintah untuk membunuhku disambut dengan pertanyaan seperti itu? Nur seta tetap tenang, bahkan dia tersenyum. Maaf kisanak, apakah benar kisanak ini yang bernama ki lembu petak laki-laki gagah itu memang lembu petak dan ia agak heran melihat sikap nur seta yang tenang dan sopan, tidak seperti para pemuda-pemuda sebelumnya yang datang-datang bersikap keras hendak membunuhnya, padahal tak seorang pun di antara mereka itu yang memiliki kepandaian yang berarti. Benar, akulah ki lembu petak. Dan siapakah kau orang muda? Apa maksudmu datang berkunjung? Benarkah dugaanku bahwa kau datang karena diutus wanita yang bertapa telanjang di dalam goa itu untuk membunuhku? Dihujani pertanyaan itu, Nur seta kembali tersenyum. Harap kisanak tenang dan biarkan aku bercerita. Namaku Nur seta, seorang pengembara dan ketika aku lewat di kaki gunung kelut, aku mendengar akan kematian banyak pemuda dusun yang katanya menjat korban seorang wanita yang bertapa di dalam goa. Karena tertarik, aku lalu datang mengunjungi wanita itu. Ia menceritakan bahwa ia mendendam kepada seorang musuhnya bernama Lembu Petak yang katanya telah membunuh suaminya yang tercinta. Kemudian, berturut-turut para pemuda dusun datang untuk membantunya membalas dendam, akan tetapi para pemuda itu semua kalah-holahmu dan menderita luka parah sampai kemudian tewas. Nah, kedatanganku ini sama sekali bukan karena diutus oleh wanita yang tidak mau menyebutkan namanya itu, melainkan untuk menyelidiki kebenaran ceritanya. Hem, kalau benar bagaimana Nur seta memandang tajam dan lembu petak yang diam-diam terkejut, karena pemuda ini yang sikapnya lembut dan sopan, tiba-tiba saja sepasang matanya dapat mencorong penuh wibawa dan menakutkan. Kalau cerita itu benar, terpaksa aku harus turun tangan. Sudah menjadi tugas setiap orang yang menjujung kebenaran dan keadilan untuk turun tangan menentang kejahatan dan memela kebenaran, yang melingungi yang lemah dan tertindas. Tetapi sekali lagi, apakah benar semua cerita yang dikatakan wanita itu dan bagaimana jika cerita itu tidak benar? Tetapi kalau tidak benar, aku akan melakukan penyelidikan sampai mendapatkan kenyataan yang sebenarnya. Siapa pembunuh para pemuda-pemuda itu dan mengapa? Barulah aku akan turun tangan menentang mereka yang bersalah. Ki lembu petak tertawa. Hahaha, orang muda. Sikapmu memang mengesankan sekali. Hahaha, ia berhenti sebentar, lalu kau terlihat sopan dan lembut, juga pemberani. Akan tetapi kau bicara seolah-olah kau sudah pasti dapat membereskan persoalan ini, dan mampu menandingi siapa saja yang menjadi lawanmu. Sikapmu membangkitkan keinginanku untuk menguji sampai di mana kepandayanmu. Kau yang masih begini muda sudah mempunyai keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi. Ia berhenti sebentar, lalu nah, sambutlah seranganku. Orang muda pria tinggi besar yang bertubuh kokoh kuat itu sudah menerjang maju dengan pukulan lurus ke arah dada Nur Seta, sedangkan tangan kirinya mengirim serangan lain. Melihat datangnya pukulan yang kuat itu, Nur Seta mengelak dengan mudahnya. Tangan kiri lembu petak menyusulkan tamparan ke arah pundak, akan tetapi kembali Nur Seta mengelak dengan mudah saja, hanya dengan memiringkan tubuhnya. Sedangkan kalau saja Nur Seta mau, tentu saja dia dapat membalas secara kontan, akan tetapi Nur Seta tidak mau menurunkan tangan keras, karena ia maklum bahwa orang gagah ini hanya mengujinya saja, tidak bermaksud ingin mencelakainya. Setelah kedua serangannya dapat dihilangkan lawan secara mudah, kiri lembu petak mulai maklum bahwa pemuda ini memang bukan orang sembarangan. Gerakannya demikian ringan dan sikapnya demikian tenang. Sehingga ia merasa penasaran. Kini, sambil mengeluarkan bentakan nyaring, pria tinggi besar itu pun menghujamkan pukulan dan tendangan yang cukup dasyat ke arah Nur Seta. Namun semua pukulan dan tendangan yang ia lancarkan itu tetap saja tidak menggunakan tenaga penuh. Agaknya akan segera ia tarik kembali kalau pukulannya mengenai sasaran. Nur Seta maklum akan hal itu, maka ia pun terus berloncatan dan mengelak. Hal ini membuat lembu petak menjadi penasaran bukan main. Bagaimanapun juga, nama ki lembu petak dari Gunung Kelut adalah nama yang sangat terkenal sebagai seorang jagoan yang sukar dicari bandingnya. Kalau ia sampai dikalahkan orang, hal itu dapat diterimanya, karena ia maklum bahwa di permukaan bumi ini terdapat banyak sekali orang yang sakti mandraguna. Akan tetapi, selamanya ia belum pernah menemukan lawan seorang yang masih amat muda, akan tetapi yang dapat menghindarkan diri dari semua serangannya dengan mudahnya. Ia merasa seperti menyerang seekor burung serikatan atau burung walet saja, atau bahkan menyerang bayangan. Maka, ia pun kini menyerang sambil mengerahkan tambahan tenaganya dan mempercepat gerakannya. Melihat perubahan gerakan ini, Nur Seta juga maklum bahwa lawannya menjadi penasaran, maka ia pun tidak ingin mempermainkannya lebih lama lagi. Begitu melihat lawannya menyerangnya dengan dorongan kedua tangannya, mengarah dada dan wajahnya, maka, ia pun menyambut dengan kedua tangannya. Akibat dari pertemuan dua pasang telapak tangan itu membuat ki lembu petak terjengkang ke belakang dan terguling-guling seperti baru saja dilanda angin lesus. Akhirnya, dapat juga ia bangkit dengan tubuh babak bundes dan ia berdiri memandang Nur Seta dengan wajah pucat dan matlah, terbelalak. Nur Seta cepat melangkah maju menghampiri dan berkata dengan sikap hormat paman lembu petak, Harap suka maafkan aku, karena sungguh bukan maksudku untuk mengalahkan atau membunuh orang. Aku hanya ingin menyelidiki sebab kematian para pemuda dusun itu kekaguman membayang dalam pandang matuki lembu petak. Jelaslah baginya bahwa pemuda ini memiliki kesaktian yang luar biasa dan ia bukanlah lawannya, akan tetapi, setelah mengalahkannya, pemuda ini tidak bersikap sombong, bahkan meminta maaf, maka ia pun mengangguk-angguk. Bagus, kini aku tidak ragu-ragu lagi bahwa kau akan mampu mempertahankan diri dari gangguannya, tidak seperti para pemuda lainnya yang mati konyol itu gangguan siapa, paman marilah, kita masuk ke dalam pondok dan bicara di dalam, Raden Nur Seta aku bukan Raden, paman kini pria yang gagah itu tersenyum. Aku tahu bahwa kau bukan pemuda dusun biasa, Raden Nur Seta. Mari, silakan masuk Nur Seta tidak mau berbantah lagi dan dia pun ikut masuk. Ruangan dalam pondok itu cukup luas dan sinar matahari masuk melalui celah jendela yang terbuka lebar. Sebuah pondok yang sehat dan bersih. Di sudut ruangan terdapat sebatang tombak dan beberapa macam senjata lain. Jelaslah bahwa jagoan ini suka berlatih silat dengan menggunakan senjata. Tidak nampak orang lain di situ, dan kesunyian semakin terasa. Ki Lembu Petak mengambil satu sisir pisang raja dan meletakkannya di atas meja, sedangkan Nur Seta dan Ki Lembu Petak duduk di atas tikar. Maaf, hanya inilah yang dapat aku suguhkan, Raden katanya sambil mempersilahkan tamunya makan pisang. Nur Seta tidak sungkan lagi dan bersama tuan rumah, ia pun memakan pisang raja yang sudah matang pohon dan rasanya manis dan sedap itu. Ki Lembu Petak mulai bercerita. Wanita yang kau lihat bertapa telanjang bulat di dalam goa itu bernama Jumira. Dua ahun yang lalu ia itu masih menjadi istriku. Istrimu, Paman? Tapi ia bilang, bahwa suaminya dibunuh oleh Paman Lembu Petak tersenyum getir dan menarik nafas panjang, dan berkata ia telah berubah, seolah-olah ada iblis yang memasuki tubuhnya semenjak ia bertemu dengan mendiang gagak LJO. Siapakah gagak Ijo itu, Paman begini Raden? Kami sudah menjadi suami istri dan hidup rukun selama hampir 10 tahun, walaupun kami masih belum mempunyai seorang keturunan. Pada suatu hari, kami kedatangan seorang tamu yang bernama gagak Ijo. Sesungguhnya, dia hanya kenalan biasa saja, walaupun ia bukan seorang penjahat, Namun kera hidupnya yang liar, dan wataknya yang metuk keranjang dan suka mempermainkan wanita mengandalkan kepandayan dan ketampanannya, tidak cocok dengan wataku. Akan tetapi sebagai seorang tamu, dia harus kami terima dengan ramah. Dan apa yang tak terlakam pun terjadilah. Entah mengapa, tiba-tiba saja watak istriku, berubah dan agaknya ia tergila-gila kepada gagak Ijo, atau membalas cumbu rayuan keparat itu. Mungkin juga terkena pengaruh Aji Japa Mantra dan guna-guna. Sehingga terjadilah hubungan yang tidak sewajarnya di antara mereka, ia berhenti dan menarik nafas panjang. Nur setah mendengarkan dan diam saja, akan tetapi mendengar suara dan melihat sikap orang ini, dia condong untuk lebih percaya kepada ki lembu petak daripada Jumirah, wanita yang bertapa telanjang itu. Aku masih memaafkan mereka dan dengan tulus aku menasehati kepada gagak Ijo agar dia menghentikan perbuatannya itu dan pergi dengan damai. Juga ku peringatkan istriku dengan tulus. Aku sayang dan cinta padanya, bahkan sampai sekarang pun aku tidak membencinya dan siap untuk menerimanya kembali dengan senang hati. Kumaafkan semua kesalahannya terhadap diriku. Akan tetapi, lembu petak kembali menarik nafas panjang dan terlihat menyesal sekali. Gagak Ijo bukannya mundur, bahkan agaknya ia ingin menguasai istriku sepenuhnya, dan mereka agaknya sudah sepakat untuk menyingkirkan aku. Membunuhku. Mungkin karena mereka merasa lalu sendiri melihat aku memaafkan mereka, atau mungkin juga karena mereka tidak percaya kepadaku dan ingin melihat aku mati agar mereka tidak akan terganggu lagi. Malam itu, mereka menyerang aku dalam kamarku. Tentu saja aku memelah diri dan dalam perkelahian itu, aku berhasil merobohkan Gagak Ijo. Dia tewas dan biarpun aku bersedia memaafkan istriku, akan tetapi agaknya istriku demikian sakit hati karena kematian kekasihnya dan ia pun pergi bertapa telanjang dan bersumpah hendak membalas kematian Gagak Ijo nur setelah mengangguk-angguk. Diam-diam ia merasa iba kepada lembu petak, dan dan bergidik mengingat akan kecurangan dan kepalsuan jumirah yang pernah menjadi istri orang ini. Akan tetapi, para pemuda dusun itu itulah yang menyusahkan hatiku, Raden. Percayakah kau, bahwa aku telah membunuh para pemuda itu karena cemburu, padahal ketika pertama kali istriku bermain gila dengan Gagak Ijo saja aku dapat mengalahkan perasaan cemburu? Para pemuda itu terpikat oleh kecantikan dan rayuan jumirah. Ia menjanjikan akan menyerahkan dirinya kepada para pemuda itu kalau mereka mampu membunuh aku. Mereka memang datang ke sini ada yang menantangku, dan ada pula yang mencoba membohongi jumirah. Yang menantangku, aku layani, dan aku kalahkan tanpa melukai mereka. Aku akan merasa malu sendiri harus melukai pemuda-pemuda yang hijau dan tidak memiliki kepandayan apapun. Setelah mereka kembali kepada jumirah, ada yang diterimanya di dalam goanya selama 1-2 malam, ada yang langsung dibunuhnya dengan melukai mereka. Jumirah memiliki ilmu pukulan yang amat berbahaya, tidak terasa berat bagi yang dipukulnya, akan tetapi dapat mematikan, karena pukulan itu beracun nur setah percaya akan semua cerita lembu petak. Akan tetapi, paman lembu petak. Kenapa paman mendiamkan saja istri paman melakukan perbuatan jahat itu, dan paman tidak turun tangan mencegahnya apa yang dapat kulakukan? Sudah berkali-kali aku mencoba untuk membujuknya, akan tetapi ia malah menghinaku dan bahkan selalu merimaku dengan serangan-serangan yang mematian, sehingga terpaksa aku menghindar ia berhenti sebentar, lalu Raden, kau seorang yang bijaksana dan sakti mandraguna, biarpun kau masih muda, oleh karena itu, kiranya hanya kau yang dapat menolongku untuk menundukkan dan membujuk ia agar ia kembali ke jalan yang benar. Baiklah kalau begitu, sungguh ia merupakan seorang sangat berbahaya dan perlu dibimbing, paman. Marilah kita ke sana dan aku akan berusaha untuk membujuknya ataupun menundukannya, kemudian terserah kepada paman setelah ia dapat kukalahkan. Mudah-mudahan aku mampu mengatasinya kau pasti bisa, Raden, karena tingkat kepandainya hanya sama dengan tingkatku, bahkan aku masih lebih kuat darinya. Marilah Raden, mari kita berusaha agar ia sembuh dan tidak mendatangkan korban pemuda yang tidak berdosa lagi. Mereka berdua lalu menuruni lereng itu menuju ke hutan di mana Jumirah, bekas istri ki lembu petak bertapa dalam goa yang menyeramkan. Sementara itu matahari sudah condong ke barat, cuaca tidak begitu panas, bahkan ketika mereka memasuki hutan itu, suasana di dalam hutan sudah mulai agak gelap. Tiba-tiba Nur Seta mendengar suara ribut-ribut seperti banyak orang berteriak-teriak dan datangnya dari arah goa itu. Nur Seta terkejut dan cepat ia meloncat dan lari dengan cepat. Betapapun ki lembu petak mengejarnya, tetap saja lembu petak tertinggal jauh. Ketika Nur Seta tiba di tempat itu, ia makin terkejut melihat sedikitnya ada 30 orang laki-laki tua dan muda yang membawa segala macam senjata. Ada yang membawa tombak, golok, linggis bahkan ada pula yang membawa pacul. Sambil berteriak-teriak mereka menyerbu ke dalam goa. Di antara suara teriakan penduduk itu, terdengar suara ketawa melengking yang menyeramkan. Nur Seta melihat korban dari para penduduk sudah jatuh 4 orang. Sedangkan wanita yang telanjang bulat itu masih berada di dalam goa, ia hanya menggunakan kedua tangannya saja menyambit-nyambitkan batu untuk membendung serbuan para petani itu, bahkan-bahkan merobohkan 4 orang. Melihat hal ini, Nur Seta cepat berseru kepada para petani itu. Saudara sekalian harap mundur dan jangan menyerbu ke dalam goa akan tetapi, para petani tidak mau mendengar perkataannya. Mereka sebagian adalah saudara atau keluarga dari pemuda-pemuda yang telah menjadi korban iblis wanita yang telanjang itu dan kini mereka yang sedang dipenuhi demdam. Mereka adalah orang-orang yang diminta oleh Ayah Dirun, dan sekarang mereka beramai-ramai datang menyerbu. Setakut-takutnya manusia, kalau sudah maju bersama kawan-kawan, maka keberaniannya menjadi berlipat ganda. Ha, ini pemuda itu. Lihatlah, ia pun tidak berhasil, mungkin ia malah terpikat oleh siluman itu. Hanya kita yang mampu membasminya berkata Ayah Dirun ketika ia melihat Nur Seta. Kawan-kawannya menjadi semakin marah dan semakin nekat, mereka menyerbu ke mulut goa. Akan tetapi, batu-batu kecil menyambar dari dalam goa dan dua orang lagi roboh. Iblis wanita itu kini sudah bangkit berdiri di mulut goa, rambutnya riap riapan panjang sampai ke paha, menutupi sebagian payudara dan perut ke bawah. Kulitnya nampak kuning langsat dan mulus di balik rambut yang hitam itu. Wajahnya yang ayu dan manis kini nampak menyeramkan, karena ia sudah mulai marah. Kemudian ia melihat Nur Seta hadir di situ, ia pun terkekeh genit. Ah, kau telah kembali, Raden, bagaimana, apakah kau sudah berhasil membunuh ki lembu petak? Mari, bantulah aku mengusir petani-petani busuk ini Raden. Setelah itu, baru akan aku serahkan segala yang aku miliki ini kepadamu. Hei 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 akan tetapi, Nur Seta yang khawatir sekali kalau di antara para petani ada yang terkena pukulan beracun, cepat ia melompat mendorong para petani yang paling depan. Maka petani yang berada paling depan terjengkang dan terhuyung-huyung ke belakang. Akibat perbuatan Nur Seta tersebut, maka, marahlah para petani itu terhadap Nur Seta. Mereka mengira bahwa pemuda itu benar-benar membantu siluman betina yang sedang mereka serbu. Kini senjata-senjata para petani diarahkan kepada Nur Seta. Nur Seta hanya mengelak dan menangkis, ia juga maklum bahwa para petani sudah salah paham terhadapnya. Sementara itu, Kilembu Petak telah tiba di tempat kejadian, dan melihat bahwa para petani berusaha mengeroyok Nur Seta yang mencoba menghalangi mereka menyerbu ke dalam goa. Tiba-tiba terdengar suara Nur Seta menggelegar saudara-saudara sekalian, harap mundur dulu dan biarkan aku bicara dengan wanita itu. Namun para petani yang sudah terlanjur salah paham, mereka mengira bahwa Nur Seta adalah teman wanita iblis itu dan membantunya, mereka tidak mau mendengarkan seruannya. Sementara itu, Jumirah yang tadinya terkekeh girang melihat Nur Seta dikeroyok oleh penduduk dusun itu, dianggapnya pemuda itu benar-benar membelanya, tiba-tiba menjadi merah mukanya dan matanya mengeluarkan sinar kemerahan ketika ia melihat munculnya Kilembu Petak. Akan tetapi, pada saat itu tiba-tiba nampak bayangan hijau berkelebat dan tahu-tahu seorang wanita muda yang berwajah cantik dan bermuka dingin telah berdiri di depan Jumirah. Gadis berpakaian serbah hijau itu mendengus, suaranya lirih namun dingin dan menyeramkan. Siluman bektina tak tahu malu, kau tak layak hidup cepat sekali. Gadis berpakaian hijau menerjang Jumirah dengan sebatang keris kecil melengkung yang mengeluarkan sinar kuning. Jumirah terkejut, akan tetapi berbagai seorang wanita yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, ia tidak menjadi gentar. Karena ia mengenal pusaka ampuh, ia tidak berani menangkis dan cepat melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan di atas tanah, kedua tangannya bergerak dan sinar-sinar hitam berkelebatan ketika beberapa butir kerikil menyambar ke arah tubuh gadis berpakaian hijau itu. Gadis itu ternyata memiliki kesaktian juga, ia berloncaran dengan gesit mengelak, dan kerisnya menangkis runtuh beberapa butir kerikil. Ketika Jumirah meloncat bangun, gadis itu tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis seperti seekor ular berbisa dan akibatnya sungguh hebat, Jumirah merasa tubuhnya kaku dan tidak mampu bergerak. Pada saat itu, gadis berpakaian hijau telah menubruk ke depan, keris kuning yang kecil itu menusuk dada, lalu robohlah Jumirah. Ketika wanita yang telanjang bulat itu roboh, gadis berpakaian hijau itu lalu melompat dan lenyap di antara pohon-pohon. Nur setah merasa tertegun melihat munculnya gadis berpakaian hijau yang sudah pernah dilihatnya. Gadis itu adalah gadis yang muncul ketika ia dan petani ketela dibajak dan perahunya digulingkan. Waktu itu, gadis itu membunuh lima orang bajak sungai, lalu melarikan diri dengan menyelam. Dan kini gadis itu muncul dan membunuh Jumirah, tanpa ada kesempatan untuk dapat mencegahnya. Karena selain ia sendiri dikeroyok oleh puluhan orang petani, juga kecepatan bergerak dari gadis berpakaian hijau itu sangat cepat, sama seperti ketika gadis itu membunuh para bajak. Setelah dua kali pertemuan, Nur setah kini dapat memastikan, bahwa gadis itu bukan lain adalah Wulan Sari. Akan tetapi, kalau benar ia Wulan Sari, mengapa ia diam saja ketika Nur setah memanggilnya? Dan mengapa pula sikapnya demikian dingin dan menyeramkan? Padahal, Wulan Sari yang pernah dikenalnya di tempat padepokan panembahan Sidik dan Asura, adalah seorang gadis yang manis dan sederhana, juga lemah lembut. Apakah gadis berpakaian serbah hijau ini hanya mirip saja dengan Wulan Sari? Sementara itu, melihat setan betina yang bernama Jumirah itu roboh, perkelahian itu pun berhenti dengan sendirinya. Para petani hanya memandang ke arah tubuh wanita telanjang yang menggeletak di depan goa, kemudian terdengar seseorang di antara mereka bersorak. Sorakan ini segera. Disusul oleh yang lain. Terdengarlah saura yang riuh rendah para penduduk dusun itu karena bersorak-sorai gembira. Iblis wanita itu sudah mati siluman perempuan itu sudah mati. Para pemuda kita selamat. Sementara para penduduk berteriak kegirangan, Ki Lembu Petak pun menghampiri tubuh bekas istrinya itu, wajahnya pucat, matanya terbelalak dan ia pun berseru dengan suara yang panjang penuh getaran. Jumirah, Ki Lembu Petak pun tak kuasa menahan kesedihannya, lalu ia menubruk tubuh wanita yang bermandikan darah itu. Disangkanya Jumirah sudah meninggal, ternyata tiba-tiba wanita iblis itu membuka kedua matanya, memandang kepada Lembu Petak yang merangkul dan memangkunya, kemudian terdengar suara Jumirah yang lemah bercampur isak tertahan, Kakang, kau, kau, harap kau maafkan aku kakang. Kini leher itu terkulai dan nyawa itu meninggalkan tubuh yang telanjang dan mandi darah. Jumirah Ki Lembu Petak mendekap tubuh itu sambil menangis. Melihat kejadian ini, para penduduk dusun saling pandang dan agaknya mereka merasa tidak enak sendiri, karena tadi mereka bersorak-sorak gembira atas kematian wanita yang sedang ditangisi pria gagah itu. Seperti komando saja, mereka lalu perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Jumirah, oh istriku, betapa buruk nasibmu Ki Lembu Petak menangis. Paman, kenapa Paman tidak mengejar pembunuhnya tadi berkata Nur Seta untuk mengalihkan pikiran Ki Lembu Petak dari kedukaannya. Ternyata usabanya berhasil. Ki Lembu Petak mengangkat wajahnya memandang kepadanya, lalu ia menarik nafas panjang, sadar betapa ia telah menurutkan hati yang berduka dan ia pun menjawab Raden Nur Seta, kenapa aku harus mengejarnya? Untuk apa? Istriku Jumirah telah melakukan banyak perbuatan susat, telah melakukan banyak penyelewengan sehingga membunuh banyak orang, maka, kalau kini ia dibunuh orang, aku sama sekali tidak merasa penasaran. Lagi pula, pembunuhnya itu tentu orang yang berilmu tinggi, sehingga ia mampu membunuh Jumirah dalam waktu yang sedemikian cepatnya. Aku bukanlah lawannya dan aku pun tidak merasa harus menuntus balas atas kematian Jumirah Nur Seta memandang heran dan berkata akan tetapai, kalau Andika tidak merasa dendam, mengapa kini Paman menangisi kematiannya Ki Lembu Petak menatap wajah pemuda dan kini suaranya terdengar tegas dan tenang, agaknya dia sudah mampu menguasai perasaannya. Aku sama sekali tidak menangisi kematiannya, aku hanya menangis karena ia di dalam keadaan susat dan jahat. Raden setelah berkata demikian, Ki Lembu Petak lalu menggali sebuah lubang di depan goa itu dengan mempergunakan sebuah cangkul yang ditinggalkan oleh para petani ketika mereka tadi jatuh bangun dihajar olehnya dan Nur Seta dalam usaha mencegah mereka mengeroyok Jumirah. Dengan sederhana namun penuh himat Ki Lembu Petak mengubur jenazah bekas istrinya itu dan meletakkan sebuah batu besar sebagai nisan di atas kuburan Jumirah. Sementara itu, hari telah berganti malam, Nur Seta dan Ki Lembu Petak duduk di dalam goa bekas tempat pertapaan Jumirah. Mereka membuat api unggun dan duduk bercakap-cakap. Goa itu bersih dan terawat. Paman, aku masih merasa heran dan kurang mengerti akan sikapmu tadi. Paman tadi mengatakan bahwa Paman tidak menangisi kematian istri Paman, melainkan menangisi kematiannya yang dalam keadaan susat dan jahat. Apa yang Paman maksudkan dengan itu Ki Lembu Petak menarik nafas panjang-panjang, orang yang bertubuh tinggi besar dan gagah itu nampak seperti orang yang menyesal dan sedih. Ahaha, aku dan istriku adalah orang-orang yang penuh dosa, pernah malang melintang mengandalkan kepandayan kami, kadang-kadang kami memaksakan keinginan kami kepada orang lain dengan mengandalkan kekuatan. Ya, kami telah bergelimang dengan dosa. Akhirnya aku menyadari kekeliruan jalan hidup ini dan aku mengajak istriku untuk mengasingkan dan membersihkan diri dari perbuatan jahat, hidup sebagai petani di pondok kecil. Kemudian terjadilah malapetaka bersama munculnya Giga Ijo itu Ki Lembu Petik menghela nafas panjang. Sedangkan Nur Setah hanya mendengarkan saja penuh dengan penuh perhatian, karena ia emang tertarik untuk mengenal orang ini yang baru saja kehilangan istrinya dan berubah menjadi seorang iblis bertina yang amat jahat. Semenjak mengajak istriku pindah, aku bersama istriku selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi sayangnya, perbuatan jahat di masa lalu tidak dapat ditebus dengan perbuatan-perbuatan baik. Setiap perbuatan jahat pasti akan ada hukumannya, seperti yang kami berdua rasakan kembaliki lembu petak menghela nafas panjang. Raden, kalau boleh aku mengetahui, sebetulnya siapakah Raden ini, dari mana dan hendak ke mana? Sehingga Raden dapat bertemu dengan istriku, sehingga kau bertemu denganku. Aku hanya seorang pemuda pengelana yang sedang mencari ayahku, Paman Nur Setah berhenti sebentar, lalu ah, benar juga. Siapa tahu Paman mengenal ayahku yang sedang aku cari-cari? Siapakah nama ayahmu, Raden Nur Setah ayahku bernama Kibaka dan, ladalah ki lembu petak berseru kaget dan ia pun memandang wajah pemuda itu. Kiranya kau ini putera Kibaka. Pantas, pantas kalau begitu, kiranya kau putera seorang tokoh sakti Mandraguna. Kebetulan sekali, Raden. Beberapa bulan yang lalu aku bertemu dengan Kibaka. Tentu saja berita itu sangat mengirangkan ahti Nur Setah, agaknya yang maha weh di sendirilah yang telah menuntunnya sehingga ia bertemu dengan Jumirah dan suaminya ini, sehingga akhirnya ia dapat juga mendengar berita tentang ayah kandungnya. Di mana ia sekarang, Paman ketika itu, aku sedang menuju ke puncak gunung Kelut ini, dan tanpa aku sengaja, aku lewat di depan sebuah gubuk terpencil. Karena sebelumnya aku tidak pernah melihat gubuk itu, hatiku tertarik dan aku pun singgah untuk melihat, siapakah penghuni gubuk itu. Aku melihat ke dalam gubuk itu dan aku melihat Kibaka duduk bersilah. Aku segera mengenalnya karena beberapa belas tahun yang lalu aku pernah bertemu dengan Satria yang gagah perkasa itu. Aku masuk dan menyalaminya, ternyata ia pun masih mengenalku, akan tetapi ia minta agar aku tidak bercerita dengan siapapun juga tentang pertemuan dengannya, dan merahasiakan tempat tinggalnya itu. Kilembupet tak berhenti sebentar, kemudian ia menarik nafas panjang, lalu Raden, Kibaka dalam keadaan sakit-sakit? Paman, di mana tempat itu di dekat puncak, kalau dari sini Raden terus mendaki ke arah puncak, nanti Raden akan menemukan gubuk itu. Terima kasih, Paman Nur seta memotong keterangan lembu petak dan sekali berkelebat, Nur seta sudah lenyap dari hadapan orang yang tinggi besar itu. Kilembupet tak hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala penuh kagum dan dia pun pergi meninggalkan goa dan makam istrinya, setelah melihat sekali lagi ke arah makam itu untuk terakhir kalinya. Dengan langkah tegap dan lapang dada dan dengan harapan baru serta dengan pandang matu baru, seolah-olah kahaya matahari lebih terang daripada biasanya, Kilembupet tak meninggalkan gunung Kelut. Untuk memulai hidup baru sementara itu di puncak gunung Kelut terdapat sebuah gubuk kecil sederhana dan di dalam gubuk inilah Kibaka tinggal. Semenjak ia dilukai oleh Wikubayunirada, seorang kakek sakti seperti iblis itu yang telah menipunya dan berhasil merampas tombak pusak kaki ageng terjanir malah, kini Kibaka menjadi seorang yang lemah kesehatan jasmaninya. Usahanya untuk mengobati dirinya selalu gagal karena pengobatan itu memerlukan hawa murni yang sakti untuk melawan pukulan beracun itu, namun setiap kali ia mencoba untuk mengerahkan tenaga sakti itu, ia merasa dadanya sesak dan roboh pingsan. Akhirnya Kibaka menghentikan usahanya, lalu mencoba untuk mencari putranya, Nur Seta yang sepengetahuannya bertapa di gua kantong bolong. Dalam keadaan tubuh lemah, amat sukarlah baginya untuk memasuki gua di tebing yang curam itu. Akan tetapi ia tidak berputus asa, dengan susah payah akhirnya Kibaka berhasil tiba di gua kantong bolong. Tetapi apa daya, ia hanya mendapatkan kekecewaan dan kegelisahan yang sangat, karena ia tidak menemukan putranya di tempat itu. Nur Seta telah lenyap tanpa jejak. Hilangnya Nur Seta ini merupakan pukulan berat bagi Kibaka, jauh lebih berat daripada kehilangan tombak pusaka kita Janir Mala, lebih berat daripada keadaan dirinya yang menderita lukap pukulan beracun. Dalam keadaan yang lemah, itu ia mencoba untuk mencari, namun sekian lama ia mencari, semua usahanya itu sia-sia belaka. Bertahun-tahun Kibaka hidup merana, dalam keadaan lemah dan makin lama menjadi semakin parah, kedukaannya semakin mendalam karena memikirkan tentang Nur Seta. Akhirnya ia seperti orang berputus asa. Ia telah kehilangan Nur Seta dan kehilangan tombak pusaka dan ia tidak berdaya untuk mendapatkan keduanya. Dalam keputus asanya, Kibaka mendaki gunung Kelut, ia ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk bertapa tempat itu sampai maut merenggut nyawanya, mungkin melalui letusan gunung yang selalu mengeluarkan asap panas itu. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika pada suatu hari, di gubuknya muncul seorang laki-laki gagah perkasa yang mengenalnya. Dan ia pun mengenal laki-laki itu, yang bukan lain adalah Kilembu Petak. Ia sudah merasa jemuh untuk berlari dan bersembunyi lagi. Biarlah, ia tidak akan sembunyi lagi akan tetapi dia memesan kepada Lembu Petak agar merahasiakan tempat tinggalnya, karena selain ia sedang menderita sakit, juga Kibaka tidak ingin terganggu oleh urusan di luar dirinya. Agaknya Yang Maha Agung belum ingin mencabut nyawanya, karena dalam keadaan mengasingkan diri itu, ia bertemu dengan seorang gadis serta ayahnya yang sudah menduda. Mereka tinggal di dusun dekat puncak, di dusun terpencil, dan pada suatu waktu, Kibaka berjalan-jalan lewat dusun itu, ia mendengar gadis itu menangis dengan amat sedihnya, Kibaka menghampiri rumah mereka dan mendapat kenyataan bahwa ayah gadis itu sedang menderita sakit panas yang parah. Dengan pengetahuannya yang cukup mengenai jamu-jamuan, Kibaka yang selalu mengulurkan tangan untuk menolong, segera ia menyuruh gadis itu untuk mencari daun-daun jamu di dalam hutan dan memberi toker mengobati ayahnya dengan jamu itu, akhirnya, petani itu pun sembuh. Setelah sembuh ayah dan anak itu lalu mencari Kibaka. Ketika melihat bahwa penolong mereka itu tinggal seorang diri di dalam gubuk dekat puncak tidak jauh dari tempat tinggalnya, maka hampir setiap hari gadis itu atau ayahnya datang mengantar makanan dan minumin sekedarnya. Biarpun Kibaka sudah melarang agar mereka itu jangan menyusahkan diri, namun mereka tetap saja sering datang berkunjung dan membawa sayur-sayuran, buah-buahan dan bersikap baik sekali atasnya. Pada suatu pagi, ketika Kibaka baru saja kembali dari sumber air di mana setiap pagi dan sore ia membersihkan diri. Ketika ia hendak duduk bersilah untuk memulai dengan semedinya di pagi hari itu, tiba-tiba ia mendengar suara orang di luar gubuknya. Kulonun suara orang laki-laki muda, pikirnya. Bukan suara Kilembu petak. Beberapa detik jantung Kibaka berdetak keras karena tegang, akan tetapi ia lalu bersikap tenang kembali. Mengapa harus takut, pikirnya. Setelah keadaannya seperti sekarang ini, ancaman maut yang datang dari mana pun tidak membuatnya menjadi takut. Bahkan kematian agaknya akan membebaskan dia daripada kedukaannya. Siapakah Kisanak yang berada di luar tanyanya dengan suara tenang? Ayah! Ini aku, Nur Seta anakmu. Pintu gubuk didorong terbuka dari luar, seorang pemuda berjalan masuk, langsung menubruk Kibaka yang duduk bersilah di atas depan bambu. Pemuda itu merangkul Kibaka dan memeluknya. Kibaka terbelalak, wajahnya pucat sekal. Kemunculan Nur Seta demikian mengejutkannya, tak disangka-sangka sehingga hampir saja ia jatuh pingsan. Kalau tidak cepat-cepat dia merangkul pundak pemuda itu dan menangis. Nur Seta. Aku bersyukur kepada yang widi. Benarkah kau Nur Seta? Apakah kau ini kulup Nur Seta? Duh Gusti, terima kasih, terima kasih. Mereka berangkulan dan keduanya tak dapat menahan rasa haru hati mereka. Mereka pun bertangis-tangisan. Nur Seta lah yang dapat menguasai hatinya terlebih dahulu. Ayah, sungguh bahagianya rasa hatiku ketika mendengar dari paman lembu petak bahwa ayah berada di tempat ini. Ah, anger, kiranya Ki lembu petak ia menunjukkan tempat ini kepadamu. Aku sangat berterima kasih kepadanya di usapnya rambut pemuda itu, di tatapnya wajah Nur Seta. Ki baka merasa kagum, juga bangga sekali. Puteranya telah menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa dan teriak dewasa dan matang. Anakku, kulup Nur Seta, cepat ceritakan apa yang telah terjadi denganmu. Oh, betapa selama bertahun-tahun ini hatiku menderita penuh dengan kerinduan, penuh kegelisah karena memikirkan dirimu, anakku. Betapa dengan susah payah aku menuruni goa kantong bolong untuk mencarimu, namun engkau tidak berada di sana. Oh, betapa aku sudah hampir putus harapan untuk dapat berjumpa kembali denganmu. Namun siapa sangka, hari ini engkau muncul secara tiba-tiba di sini. Tentu saja Nur Seta juga ingin sekali segera mendengar apa yang telah terjadi dengan ayahnya ini setelah ayahnya diserbu oleh gerombolan tokoh jahat yang sakti, kemudian rumah mereka diobrak-abrik dan kabarnya ayahnya diculik gerombolan jahat itu. Akan tetapi, ia menahan keingin taunya itu, ia maklum, betapa ayahnya juga ingin sekali mendengar ceritanya tentang apa yang terjadi pada dirinya selama ini. Dengan singkat namun jelas, Nur Seta lalu menceritakan pengalamannya. Dimulai ketika ia sedang bertapa di goa-gawa kantong bolong, tiba-tiba saja muncul gagak ulung dan gedeh sawitri yang mengatakan bahwa ayahnya terluka dan mereka diutus oleh ayahnya untuk meminta tombak pusaka terjanir malah. Ketika ia di atas, ia dipaksa oleh kedua iblis itu untuk mengaku di mana adanya tombak pusaka itu. Aku mengatakan tidak tahu dan mereka mulai menyerangku. Aku terpaksa melawan dengan sekuat tenafku, akan tetapi, mereka terlalu sakti bagiku. Lalu kemudian muncullah seorang kakek yang menolongku, dengan ilmu kesaktiannya yang hehat sehingga kedua orang jahat itu melarikan diri. Kakek itu adalah Eyang Panembahan Sidik dan Nasura yang kemudian menjadi guru kuki bakat terkejut, akan tetapi juga girang sekali. Tentu saja dia pernah mendengar nama pertapa sakti mandraguna itu. Sebelum aku ikut dengan Eyang Panembahan kami terlebih dahulu menengok dusun kita, dan aku terkejut mendengar betapa dusun kelinting diserbu orang-orang jahat. Aku sangat gelalisah sekali melihat rumah kita hancur dan porak-poranda dan beberapa orang penduduk dusun juga tewas secara menyedihkan. Kemudian, aku ikut Eyang Panembahan ke Teluk Perigi Segoro Wadi dan mempelajari ilmu selama ini ayahnya mengangguk-angguk gembira. Jadi, selama empat tahun kau menjadi murid pendeta yang bijaksana dan sakti mandraguna itu? Duh Gusti, terima kasih atas anugerah yang paduka limpahkan kepada Nur Setah katanya sambil mengangkat kedua tangan ke atas. Kemudian ia merangkul pemuda itu dan berkata, Lalu bagaimana kau dapat tiba di gunung Kelut ini dan bertemu dengan ki lembu petak sehingga dari diakau memperoleh keterangan tentang aku, Anggernur Setah menceritakan tentang perjalanannya meninggalkan padepokan Panembahan Sidik dan Nasura untuk melakukan kelana berata, memenuhi tugasnya sebagai seorang satya, berdarma bakti kepada nusa bangsa berdasarkan kebenaran dan keadilan. Diceritakannya pula pertemuannya dengan Padas Gunung dan Praga Boy yang memberitahu kepadanya tentang gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Mahasarangkah, didukung pula oleh Kibuyut Pranamaya yang tersohor kesaktiannya. Kemudian Nur Setah bercerita tentang pertemuannya dengan Jumiras sehingga ia berkenalan dengan ki lembu petak dan akhirnya ia mendengar tentang ayahnya dari orang gagah itu. Kibaka mendengarkan cerita puteranya dengan penuh perhatian, nampaknya ia gembira sekali melihat puteranya telah menjadi seorang pemuda dewasa yang memiliki kepandayan tinggi. Syukurlah, anakku, bahwa engkau berada dalam keadaan selamat, sehat, bahkan menemukan seorang guru yang bijaksana dan sakti. Terobatilah rasanya semua penderitaan yang kurasakan selama ini setelah kini dapat bertemu kembali denganmu, anggar ayah, apakah yang telah terjadi dengan ayah? Apa yang terjadi di dusun kelinting kita dan siapa yang telah merusak rumah kita dan mengapa pula mereka itu menyerbu dan memusuhi ayah? Kibaka menarik nafas panjang. Banyak di antara mereka itu adalah orang-orang jahat yang memusuhi aku dengan dua alasan. Pertama, karena aku tidak membantu pemberontakan kakakku, mendiang kibaya, dan kedua karena tombak pusaka kia geng tejanir malah tombak pusaka. Mengapa? Tentu saja karena mereka ingin merampas pusaka itu ayah, harap suka ceritakan semua yang terjadi di sana ketika itu. Nur setak ingin sekali mendengar apa yang terjadi dengan ayahnya ketika itu. Kibaka lalu menceritakan dengan sejelasnya tentang kemunculan orang-orang itu. Aku sudah menduga akan hal itu, anakku. Oleh karena itu, maka aku sengaja menyuruh kau. Menyingkir dan bertapa di gua-gua kantong bolong. Siapa duga, gagak wulung dini di desa Witri memaksa para penduduk diusun untuk menunjukkan di mana kau berada kibaka lalu bercerita betapa orang-orang itu mengeroyoknya dan dalam keadaan terluka parah, ia ditolong oleh seorang kakek yang mengaku bernama Wikubayuni Rada. Semua orang dapat dikalahkan oleh kakek itu dan membawanya pergi, kemudian dengan dalih menyelamatkan tombak pusaka Kia Geng Tejanir Mala, kakek itu meminta keterangan di mana ia menyimpan pusaka itu. Dalam keadaan terluka parah dan percaya karena ia ditolong oleh kakek sakti itu, maka ia memberitahukan tempat pusaka agar dapat diselamatkan. Wikubayuni Rada berhasil mengambil pusaka itu sehingga tidak sampai terjatuh ke tangan para penyerbu itu. Akan tetapi, ternyata kakek yang sakti itu bukanlah orang baik-baik. Ia ternyata seorang penipu yang jahat dan kejam sekali. Aahanus setah berseru kaget, ia sama sekali tidak menyangka bahwa kakek yang sakti dan telah menyelamatkan ayahnya dari tangan maut penyerbu itu ternyata seorang penjahat yang kejam. Apa yang telah ia lakukan terhadap ayah pertama ia mengobati luka-luka beracun yang berada di tubuhku dengan hawa saktinya. Memang racun di tubuhku berhasil dilenyapkan, akan tetapi sebagai gantinya, ternyata hawa sakti yang dimasukkan ke tubuhku mengandung racun pula. Racun itu mengakibatkan aku kehilangan semua kekuatan hawa sakti yang ada di tubuhku. Kalau aku mencoba mengerahkan tenaga sakti, maka tenaga itu memukul diriku sendiri dari arah dalam aaah. Nur setah berseru kaget dan penasaran. Kakek sakti itu lalu membawa pergi tombak pusaka Kiageng Tejanirmala. Ternyata, ia menolongku hanya untuk dapat merampas pusaka itu. Aku tertipu dan selama bertahun-tahun ini aku hidup dalam keadaan sakit akibat racun itu. Ayah, biarkan aku memeriksa keadaanmu, mudah-mudahan aku dapat mengobati ayah sampai sembuh Nur setah cepat mendekati ayahnya dan memeriksa sakitnya. Di punggung terasa amat nyeri kalau aku mengerahkan tenaga dalam, dan rasa nyeri itu melemahkan seluruh persendian tubuhku Nur setah cepat memeriksa dan dia menahan seruan marah ketika ia melihat betapa punggung ayahnya itu nampak kehitaman. Tubuhnya yang tadinya besar dan kokoh kuat, kini nampak kurus dan ringkih, kulitnya berkerut dan kering, otot-ototnya layu. Dengan telapak tangannya yang disalurkan dengan tenaga saktinya, ia mencoba untuk mendorong keluar hawa beracun yang menguasai tubuh ayahnya. Tetapi ayahnya tidak kuat menahan rasa sakit dan terkulai pingsan. Nur setah segera menghentikan usahanya, dengan sabar ia mencoba menyadarkan ayahnya yang sedang pingsan. Ia maklum bahwa ia tidak mampu mengembati penyakit ayahnya. Satu-satunya orang yang dapat diharapkan akan mampu menyembuhkan ayahnya hanyalah panembahan sidik dan nasura. Beberapa saat kemudian kibakas yuman, terdengar suaranya mengeluh tertahan dan ia mencoba bangkit untuk duduk. Maaf, ayah, aku telah membuat ayah kesakitan dan pingsan tidak mengapa, aku sudah seringkali aku merasakan kesakitan dan pingsan setiap kali aku mencoba untuk mengerahkan tenaga dalam. Anakku, bagaimana menurutku penyakitku ini sayang sekali ayah, bahwa aku hanya mempelajari ilmu kedikdayaan, akan tetapi aku yakin bahwa ayah yang panembahan sidik dan nasura akan dapat menyembuhkanmu. Marilah ayah aku antar menghadap ayah yang panembahan. Tidak, anakku. Aku sudah tahu di mana pada pokan seng panembahan, seperti yang aku ceritakan tadi. Aku dapat pergi sendiri menghadap beliau dan mohon pertolongannya. Kau tidak perlu mengantarku, karena kau sendiri mempunyai banyak tugas yang penting. Pertama, demi keamanan negeri, kau harus berusaha mencari dan merampas kembali tombak pusak kaki ageng terjanir malah. Kedua, sudah menjadi kewajibanmu untuk menentang pemberontakan yang dipimpin mahasarangkah itu, membela si ngosari. Sekarang, dengarkan aku dulu, anakku. Telah lama aku menyimpan rahasia ini dan sekarang, setelah kau menjadi seorang pemuda dewasa, apalagi sekarang kau telah memiliki kepandayan yang tinggi, sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui rahasia tentang dirimu. Bersiaplah kau mendengarkan dengan tekun dan tenang Ki Baka menarik nafas panjang, lalu ia berkata lagi kepada Nur Seta anakku, aku akan membuka rahasia besar tentang dirimu Ki Baka berhenti lagi dan kembali menarik nafas panjang, panjang sekali. Nur Seta menatap wajah ayahnya dengan sinar matah, tajam penuh selidik, dan biarpun pada lahirnya ia nampak tenang, namun jantungnya berdebar-debar tegang karena melihat sikap ayahnya yang demikian sungguh-sungguh. Rahasia apa gerangan yang hendak diceritakah ayahnya kepadanya? Akan tetapi dengan sikap tenang ia pun bertanya ayah, rahasia apakah itu? Dan apa sangkut pautnya dengan diriku Nur Seta anakku, coba kau mengingat-ingat lagi, masihkah kau ingat kepada ibamu Nur Seta terbelalak dan menggelengkan kepalanya? Ia tidak pernah dapat membayangkan bagaimana wajah ibunya, walaupun samar-samar seperti dalam dongeng saja yang pernah didengarnya, ia seperti dapat melihat seorang wanita berpakaian indah sekali, entah bagaimana rupa wajahnya, wanita itu sedang menggendongnya. Ayah, bukankah sejak dahulu aku seringkali mengatakan bahwa aku tidak dapat mengingat wajah ibu? Bukankah menurut cerita ayah, ibu telah meninggal dunia sejak aku masih kecil? Ayah, siapakah nama ibu dan bagaimana rupa ibu? Dan kapankah ia meninggal dunia ki baka menggeleng kepala dan tersenyum pahit? Aku belum pernah menikah, anakku. Dengarlah dan janganlah terkejut, kau bukanlah anak kandungku, kulup Nur Seta biarpun Nur Seta nampak tenang, namun wajahnya agak pucat dan terjadi guncangan yang cukup hebat dalam dadanya. Ayah, harap suka jelaskan katanya. Ki baka kembali memandang kagum pemuda yang memang hebat, ia dapat mengendalikan perasaan dan menguasai batinnya. Aku hanya menerimamu sebagai titipan dari mendiang kakakku, yaitu Ki Baya atau yang kemudian ia menamakan dirinya Baya Raja. Ketika itu, kau berusia 8 tahun? Engkau tentu masih ingat kepada Ki Baya Nur Seta mengangguk. Aku masih ingat, ayah. Sejak kecil aku bersama ayah Baya, kemudian aku diserahkan kepadamu. Ayah sendiri dan ayah Baya mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah anak kandung ayah. Mengapa baru sekarang ayah mengatakan bahwa aku bukanlah anak kandung ayah? Dan apakah dengan begitu ayah Baya itu adalah ayah kandung Kuki baka menggeleng-gelengkan kepalanya, katanya juga bukan anakku. Baiklah akan aku ceritakan dari awal semua kejadian tentang dirimu. Kerajaan Daha, Kediri, terdapat seorang pangeran yang bernama Pangeran Panji Hardoko. Nah, pangeran itulah yang pada suatu hari datang kepada Ki Baya, memondong seorang bayi yang baru berusia 3 bulan. Pangeran Panji Hardoko memberikan bayi itu kepada Ki Baya. Bersama harta yang banyak sebagai hadiah. Ia mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya, namanya Nur Seta dan ia memberikan anak bersama harta yang cukup banyak itu kepada Ki Baya dengan permintaan agar Ki Baya mengaku sebagai ayah kandung anak itu. Demikianlah keadaan yang sesungguhnya, anakku tentu saja keterangan tentang dirinya itu amat menguncang perasaan Nur Seta, sesaat ia termenung. Ternyata ia bukan anak kandung Ki Baka, bukan pula anak kandung Ki Baya, melainkan anak seorang pangerap dari Daha. Dia seorang putra pangeran, orang berdarah bangsawan. Teringatlah Nur Seta, betapa beberapa orang menyebutnya Raden agaknya hatinya tidak menolak, walaupun tadinya merasa geli dan canggung menerima sebutan itu. Dan ternyata ia benar-benar seorang Raden. Akan tetapi, benarkah semua cerita itu? Sungguh sukar baginya untuk menerima kenyataan, karena selama ini, ia menganggap Ki Baka sebagai ayah kandungnya, dan ia merasa gembira ketika Ki Baya menyerahkan dia ke Ki Baka dan mereka berdua itu menyatakan bahwa ia sesungguhnya anak kandung Ki Baka. Bagaimanapun juga, ia masih ingat akan watak Ki Baya yang keras dan kasar, jauh berbeda dengan watak Ki Baka, maka ia amat senang dan bangga menjadi anak angkat Ki Baka. Tetapi, ayah, mengapa Ki Baya menyerahkan? Aku kepadamu. Ki Baya memiliki cita-cita yang tinggi dan ia pemimpin gerakan pemberontakan terhadap kerajaan Singosari. Tentu saja aku tidak sudi membantunya. Aku bukan pemberontak. Ia lalu menyerahkan kau kepadaku karena ia merasa tidak sempat lagi menyediakan waktu bagimu di dalam kesibukannya menjadi seorang pemimpin pemberontak. Sewaktu aku melihatmu, aku langsung suka kepadamu. Aku mau menerimamu dengan syarat bahwa ia tidak boleh memintamu kembali, dan untuk itu kami membohongimu dengan mengatakan bahwa akulah ayah kandungmu, bukan Ki Baya. Tentu saja hal ini merupakan rahasia yang akan aku simpan sampai kau menjadi dewasa. Dan sekarang aku lihat kau sudah dewasa dan cukup matang, maka aku buka semua rahasia ini. Maafkanlah bahwa selama bertahun-tahun ini aku telah membohongimu, Raden Nur Seta. Terkejutlah hati Nur Seta mendengar sebutan itu. Orang yang selama ini amat dihormatinya, amat dicintainya, yang dianggapnya sebagai ayah kandungnya, kini menyebutnya Raden. Ayah! Janganlah menyebut seperti itu kepadaku. Aku tetap anakmu Nur Seta kemudian Nur Seta memeluk ayahnya. Akan tetapi Ki Baka yang juga balas merangkul, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku adalah seorang yang tahu akan aturan Raden Nur Seta. Selama ini, karena kita hidup pedusunan sebagai petani, maka terpaksa aku perlakukankah sebagai anak petani. Kau menyebut tayah kepadaku dan aku menyebut kulup atau angger, jarang menyebut namamu, karena namamu bukanlah nama rakyat biasa. Nah, marilah kita menghadapi kenyataan dengan tabah, Raden. Hatiku terasa lapang, karena sudah membuka rahasia ini pada Munur Seta menenangkan hatinya dan ia berhasil mencegah turunnya air metu dari kedua matanya. Ia merasa terharu sekali, akan tetap sama sekali tidak merasa girang atau bangga akan kenyataan bahwa dia putra seorang pangeran. Bahkan ia merasa penasaran bukan main mendengar bahwa oleh ayah kandungnya yang bernama pangeran Panji Hardoko itu, telah menyerahkan ia kepada orang lain, yaitu kepada Kibaya, seorang pemerontak. Akan tetapi ayah, aku sungguh merasa penasaran sekali. Kalau aku ini adalah anak seorang pangeran, kenapa pangeran itu menyerahkan aku kepada ayah Baya? Dan siapa? Ibu kandungku dan di mana ia berada? Juga di mana adanya pangeran itu sekarang berkata demikian, Nur Seta teringat pernah melihat dalam bayangan samar-samar seorang wanita berpakaian indah, seorang wanita bangsawan. Sayang ia tidak pernah dapat membayangkan wajah ibunya itu. Kibaka menggelengkan kepalanya. Hal itu pun aku tidak tahu, Raden. Mendiang kakang Baya tidak pernah menceritakan mengapa pangeran itu menyerahkan kau kepadanya. Kibaya pun tidak tahu siapa ibu kandungmu. Kini ia telah tiadam sehingga kita tidak dapat bertanfa kepadanya. Aku kira, seandainya ia masih hidup sekalipun, ia tidak akan dapat menjawabnya akan tetapi masih ada pangeran Panji Hardoko itu. Aku akan mencarinya di Daha, dan akan ku tanya kepadanya mengapa ada menyerahkan aku kepada ayah Baya, kalau memang aku ini putera kandungnya. Dan akan mencari di mana ibu kandungku berada Nur Seta berkata dengan penuh semangat karena ia merasa penasaran kepada pangeran yang menjadi ayah kandungnya itu, yang telah menyerahkan da kepada orang lain. Akan tetapi kembaliki baka menggelengkan kepalanya dan memandang dengan sedih kepada pemuda yang sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri itu. Satu lagi yang kau harus ketahui Raden, menurut kakang Baya bahwa, pangeran Panji Hardoko itu sudah meninggal dunia, tidak lama setelah menyerahkan kau kepadanya Nur Seta merasa terpukul. Baru saja ia menemukan ayah kandungnya yang sebenarnya, ternyata ayah kandungnya telah meninggal dunia. Sudahlah, Raden Nur Seta. Selain ayahmu sudah meninggal, juga kenyataan bahwa sejak bayi kau telah diserahkan kepada orang lain, hal itu menunjukkan bahwa mereka sebagai orang tuamu itu, tidak menghendaki dirimu. Untuk itu, kau tidak perlu bersusah payah hendak mencari mereka, karena merekalah yang tidak menghendaki dirimu. Sekarang, yang penting bagimu adalah mencari tombak pusaka Kia Geng Tejanir Mala. Aku sebagai seorang yang menganggapmu sebagai anak sendiri, meminta bahkan aku memohon kepadamu agar kau suka mewakili aku mencari pusaka itu. Anggaplah saja hal itu sebagai balasan kepadaku yang sudah memeliharamu sejak kau kecil lah, ayah, tidak perlu begitu. Sudah menjadi kewajibanku untuk mencari tombak pusaka itu, akan tetapi, kemanakah aku harus mencarinya? Aku tidak mengenal siapa kakek yang bernama Wikubayuni Radha itu, dan tidak tahu mana dia berada. Aku rasa namanya itu pun nama palsu, Raden. Aku sudah mengenal banyak tokoh besar dunia ini, akan tetapi aku belum pernah mendengar nama Wikubayuni Radha. Akan tetapi, biarlah kau ketahui bahwa, dia seorang kakek yang usianya sekarang mendekati 80 tahun, pada waktu 4 tahun yang lalu, rambut, jenggot dan kumisnya sudah hampir putih semua. Pakaian dan ikat kepalanya serba putih, dan mukanya pucat seperti muka mayat dan keriput. Bicaranya halus. Akan tetapi, kalau ia bicara dan ketawa, bibirnya tidak ikut bergerak. Bentuk tubuhnya sedang-sedang saja dan ada suatu ciri yang tak dapat ia sembunyikan, yaitu kedua kakinya hanya berjari empat. Tidak terdapat ibu jari di masing-masing kaki itu Nur setah mencatat semua itu dalam ingatannya. Aku memperhatikan semua yang ayah katakan itu, dan akan aku cari dia, kalau bertemu, akan aku minta kembali tombak pusaka itu aku gerang sekali, Raden Nur setah. Berhati-hatilah terhadap kakek itu yang ruwata palsu dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Tombak pusaka itu harus dapat kau rampas. Kembali, karena amat berbahaya kalau terjatuh ke tangan orang yang bermaksud jahat baik, ayah. Akan aku usahakan sampai aku berhasil merampas kembali tombak pusaka kaki ageng tejanir. Malah ada satu hal lagi, Raden. Aku minta kau suka memperhatikan benar-benar. Kini kau sudah tahu bahwa, kau berdarah bangsawan. Ayah kandungmu bahkan seorang pangeran di kerajaan Daha. Akan tetapi kau harus selalu ingat bahwa, kesetiaan seseorang terhadap negara, bukan ditentukan oleh darah keturunannya, melainkan oleh tempat di mana ia tinggal dan hidup. Sejak kecil kau tinggal di daerah Singosari, menghirup udara Singosari, meminum air Singosari dan makan dari hasil tanah Singosari. Lebih dari, hendaknya kau selalu ingat, Raden, bahwa aku sebagai pengganti orang tua dan juga pengasuhmu, aku adalah seorang laki-laki sejati yang akan membela tanah air Singosari, siap mempertahankan setiap jengkal tanah dengan sepercik darah. Selain aku, juga aku sudah mendengar bahwa Seng Panembahan Sidik dan Nasura juga seorang yang sakti Mandraguna dan seorang yang setia pula kepada keraja Singosari Nur setelah mengangguk-angguk. Tidak keliru, ayah. Aku pernah mendengarkan persiapan antara Yang Panembahan dan Paman Jemberos, dan mereka berdua itu adalah orang-orang yang setia kepada kerajaan Singosari Ki Jemberos. Ah, aku mengenalnya, karena itulah, Raden. Maka sudah sepatutnya kalau kau juga berjiwa patriot terhadap kerajaan Singosari. Sudah menjadi tugas kewajibanmu sebagai seorang ksatria untuk bersama para ksatria lainnya, menentang gerakan pemberontak seperti yang sedang dipimpin oleh Mahasarangkah. Kalau kau bertemu dengan para ksatria itu, maka, akan lebih mudah bagimu untuk meneliti dan menyelidiki di mana adanya wiku. Bayunir ada yang melarikan. Pembak. Pusaka. Ki. Ageng Pejanir malah. Baik, ayah. Harap jangan khawatir. Aku kan melaksanakan semua perintahmu, yaitu mencari sampai dapat tombak pusaka itu, dan membantu kerajaan Singosari menentang pemberontakan Mahasarangkah. Akan tetapi sebelumnya, biar rayah aku antar menghadap yang panembahan agar penyakit tayah dapat disembuhkan tidak, Raden. Jangan membuang banyak waktu, aku dapat pergi sendiri menghadap ke sana. Aku pun ingin sekali cepat sembuh agar aku dapat membantu penumpasan gerombolan pemberontak itu tiba-tiba terdengar langkah lembut di luar gubuk. Nursetta segera mendengarnya sebelum Ki Baka mendengar langkah itu. Ada orang di luar bisik Nursetta. Akan tetapi, Ki Baka tersenyum. Kebetulan sekali ia datang. Ah, aku ingin memperkenalkan kau kepada seorang Dewi yang menjelma dalam tubuh seorang darah yang sederhana, Raden terdengar daun pintu gubuk itu diketuk dari luar dan terdengar pula suara yang lembut paman baka, ini aku Pertiwi yang datang. Bolehkah aku masuk suara itu lembut dan merdu, juga mengandung kesopanan. Pertiwi, masuklah masuklah, lihatlah siapa yang berada di sini bersamaku kata Ki Baka dengan suara gembira sekali. Oha, ada tamu, gadis itu berbisik lirih. Sejenak suasana menjadi sunyi, agaknya gadis itu merasa ragu untuk membuka daun pintu setelah mendengar bahwa Ki Baya kedatangan tamu. Jangan takut. Masuklah, di sini ada orang yang sudah lama kau kenal kata pula Ki Baka. Daun pintu gubuk bambu itu berderit ketika dibuka dari luar dan seorang darah yang bertubuh ramping melangkah masuk dengan ragu-ragu. Nur setah memandang ke arah gadis itu. Ia membenarkan perkataan Ki Baka. Gadis dusun yang berpakaian sangat sederhana, juga gelung rambutnya. Akan tetapi gadis ini memiliki aura yang mengesankan. Ada aura keagungan pada wajah yang tidak dirias itu, terutama sekali sepasang matanya terang dan lembut. Kembennya yang sudah tidak baru lagi, memperlihatkan lekuk lengkung tubuhnya yang ramping dan padat. Langkahnya satu-satu, ketika ia memasuki pondok itu, matanya yang lebar memandang ke arah nur setah. Akan tetapi, ketika ia merasa tidak mengenal wajah tampan pemuda itu, tiba-tiba kedua pipinya menjadi kemerahan, ia pun menundukan wajahnya. Ternyata Paman Baka sedang bergurau pikirnya. Ia tidak pernah mengenal pemuda itu. Tentulah ia pemuda priayai, mudah dikenal dari sikap dan wajahnya, walaupun pakaian pemuda itu juga sederhana seperti pakaian pemuda petani biasa. Kibaka tertawa melihat keraguan-raguan atas gadis itu untuk mendekat. Haha, Pertiwi, majulah mendekat dan jangan malu-malu. Ia sudah lama kau kenal, karena ia adalah Raden Nur Setah. Terkejutlah hati Nur Setah mendengar orang yang selama ini dianggap ayahnya itu memperkenalkan dirinya sebagai Raden Nur Setah. Ketika Pertiwi mendengar nama itu disebutkan oleh Kibaya, gadis itu mengangkat wajahnya, ia memandang kepada Nur Setah dengan penuh perhatian. Ah, Paman Baka, kiranya ia ini adalah putera angkat Paman itu. Raden Nur Setah. Sudah lama aku mendengar. Paman Baka menceritakan tentang dirimu, Raden berkata Pertiwi dengan malu-malu. Sikap Pertiwi sungguh membuat hati Nur Setah terkagum-kagum, karena gadis itu sangat ramah dan sama sekali tidak pemalu seperti kebanyakan perawan gunung. Raden, ini adalah Pertiwi. Ia dan ayahnya merupakan keluarga yang amat baik dan mereka adalah sahabat-sahabatku. Mereka yang selama ini bersikap ramah dan selalu memberikan pertolongan kepadaku dan aku berhutang budi yang besar sekali kepada Nini Pertiwi dan orang tuanya. Ah, harap jangan mempercayai pujian Paman Baka yang berlebihan itu, Raden Nur Setah Pertiwi, gadis yang usianya baru 16 tahun itu tersenyum. Nampak deretan giginya yang putih bersih, sepasang bibir itu mereka merah. Kami hanya bersikap ramah, karena kami merasa iba melihat Paman Baka hidup menyendiri dan kadang-kadang kelihatan lemah. Akan tetapi, kalau bicara tentang pertolongan, kamilah yang berhutang budi kepadanya, karena Paman Baka pernah menyelamatkan dusun kami dari serbuan kaum penjahat Nur Setah memandang kepada ayahnya dengan heran. Orang tua itu jelas dalam keadaan tak berdaya, lemah dan tidak mampu mengerahkan tenaga saktinya. Bagaimana mungkin mampu menyelamatkan dusun dari serbuan kawanan penjahat? Agaknya Ki Baka dapat mengerti keheranan pemuda itu, maka ia pun tertawa. Katanya tidak aneh, Raden. Pemimpin perampok itu mengenalku, oleh karena itu, ketika ia melihat aku berada di dusun ini, ia lalu mengajak anak buahnya melarikan diri ketakutan, tanpa aku menggerakkan sebuah jari tangan pun gadis itu kini mendekati Ki Baka. Ketika ia datang, tangan kanannya membawa sebuah ikul dan tangan kirinya membawa sebuah kendi hitam. Dengan hati-hati, diletakannya bakul dan kendi itu di atas tikar di depan Ki Baka. Hari ini aku hanya membuat lauk botok manding dan tempe bakar. Maaf Paman, karena kami tidak tahu, bahwa putra angkat Paman berada di sini, maka nasi dan lauknya kurang. Biarlah untuk sore nanti akan kembali lagi dan membawa yang lebih banyak tidak usah, Pertiwi. Ini saja sudah cukup. Lihat, Raden. Beginilah setiap hari, ia selalu mengirim makanan untukku. Sudah aku larang agar mereka menghentikan kerepotan ini, akan tetapi Pertiwi tidak mau mendengar laranganku. Setiap hari ia selalu datang kembali ia berhenti sebentar lalu bagaimana menurut Muraden, bukankah ia baik dan manis sekali kembali gadis itu menundukan wajahnya yang berubah kemerahan, yang membuat ia semakin manis. Mulutnya tersenyum malu-malu, kedua pipinya kemerahan dan matanya bersinar-sinar. Ah, Paman baka, jangan memuji-muji terus. Aku kan jadi malu.